Dan kita mau ke istana, mau bergabung bersama Bayu Pradana. Ini karena di sana sudah ada Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berencana ini mendatangi istana negara untuk menyampaikan tututan mereka. Agar menjadi PNS. Udah kumpul tuh. Silahkan Bayu informasinya. Bayu, silahkan. Udah rame ya di sana. Di depan istana nih. Silahkan Bayu. Ya, Rio dan juga anak hingga kini situasi dari Taman Monas. Lepatnya di depan istana negara telah diramaikan setandainya lebih dari 10 ribu peserta dari PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Dan mereka berkumpul di depan Taman Monas atau di depan istana ini untuk menyuarakan aspirasi mereka di mana mereka menagih janji Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Di mana sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat memberikan janjinya pada Nawacita yaitu poin kedua. Di mana untuk menaikan bantuan langsung kepada desa-desa yang sebesar yaitu 1,4 miliar. Hal itu memang sudah berlangsung tapi diakui oleh beberapa peserta dari PPDI sendiri yaitu bantuan tersebut masih berlangsung sekitar 700 hingga 800 juta rupiah. Setelah itu juga di poin kedua juga Presiden Joko Widodo telah menjanjikan kenaikan dari status PNS ya secara bertahap di mana hal itu juga masih belum mereka dapatkan realitasnya. Dan beberapa waktu tadi memang mereka juga menyuarakan aspirasi mereka dengan berorasi di depan istana untuk membukakan kawat-kawat duri di mana mereka nantinya akan berjalan melakukan long march ke depan istana untuk melakukan dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo mengenai aspirasi mereka. Ryo dan juga Nana. Terima kasih Bayu Pradana informasinya di kawasan istana ya. Semoga hari ini bisa berjalan juga dengan damai tuntutan mereka yang ingin diangkat menjadi PNS.